Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Pada hari ini tanggal 13 April 2020 Tepatnya 4 hari pasca pemberlakuan PSBB di Jakarta Saya sudah berada di depan terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur teman-teman Nah saya gak ngetrip kali ini Namun saya mau ngasih informasi ke teman-teman Mengenai suasana bus di terminal Kampung Rambutan ini Pasca pemberlakuan PSBB di Jakarta Tepatnya 4 hari pasca pemberlakuan PSBB di Jakarta Dimulai dari hari Jumat kemarin tanggal 10 dan sekarang hari Senin Tanggal 14 teman-teman Nah untuk itu ikutin terus yuk kita masuk ke dalam terminal Ada bis apa aja yang masih tersedia di area keberangkatan Di dalam terminal bus Kampung Rambutan ini teman-teman Nah teman-teman Di terminal Kampung Rambutan ini udah jam 14.13 Tanggal 13 bulan 4 2020 Kita lihat yuk ke arah keberangkatan terminal bus Ya teman-teman bisa kita lihat nih Suasana terminal Kampung Rambutan Di area pemberangkatan ke Jawa Barat Sepi sekali ya teman-teman Sana hanya ada Arimbi Terus Prima Jasa 2 yang menuju ke Merak Ini untuk daerah ke Garut Tasik Terus ke Sukabumi nih Gak ada bis nih teman-teman Cuman ada yang ke Wado nih CBU Ini baru masuk Sinar maja nih Kayak Sukabumi itu teman-teman Dan di ujung sana itu Ada bis Damri yang ke bandara Yuk kita lihat coba di tempat pemberhentiannya Atau di parkiran bisnya di belakang ini Kita lihat Yuk ini ada bis area Prima nih Yang ke Palembang dan Jambi Ini untuk shelter pemberangkatan ke bandara Soekarnohatan Ini Damri Sudah ada Di belakang tempat parkiran bus Sebelum ke shelter pemberangkatan nih Hanya bis ada armada tuh Dua unit Mau ke Merak Sama ini yang baru datang nih Hiba Putra yang ke Garut Disini Prima Jasa MGI Ini yang ke Merak Di dominasi itu yang satu Ke Semedang CBU Teman-teman Ini untuk yang ke Daerah Jawa Barat Kita lihat yang ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur Yuk ikutin terus Ini udah Area jalur pemberangkatan Ke Jawa Tengah Jawa Timur nih teman-teman Bisa dilihat Tuh areanya Sepi sekali Ini hanya ada satu agramas Kerawang Purwakarta Sadang Dan di sebelah sana itu ada Pasukan Menara Kudus PO Haryanto Terus CAB Yang ke daerah Sumatera Terus Sinar Jaya Hanya sebagian Yang di ujung sana Marita Cianjur Ini padahal biasanya Jam segini Itu didominasi Bis-bis yang ke Jawa Tengah Jawa Timur Sedang rame-ramenya nih Penumpang Bisa dilihat sendiri Teman-teman Sepi Ini 4 hari Pasca pemberlakuan PSBB Di Jakarta Nah ini di belakang saya Ada bis Krui Putra Ke Bandar Lampung Krui Di belakang Di depannya itu tadi Yang ke Palembang Jambi Ini di dalam Terminalnya nih Untuk loket Pemberangkatan ke Daerah Jawa Tengah Jawa Timur Bisa Anda lihat sendiri Sepi Penumpang Loketnya pun Sepi Teman-teman Nah ini untuk Yang pemberangkatan Ke Merak Kebanyakannya Ini dominasi nih Merak Yang ke Jawa Baratnya Tidak ada bus Sepi ya Dari atas Lantai 2 Terminal Kampung Rambutan Ini yang pemberangkatan Ke Jawa Barat Teman-teman Tuh Krui Putra Jalan tadi tuh Coba kita lihat Dari atas nih Yang dari Pemberangkatan Ke Jawa Tengah Nah ini Sudah di Area Shelter Keberangkatan Ke Jawa Tengah Dan ke Jawa Timur Teman-teman Teo Haryanto Teo Haryanto tuh Mahameru Kapan-kapan Kapan-kapan kita Kapan-kapan kita Coba Trip tuh Pakai yang itu tuh Ini Murni Jaya Terus ada Dewi Sri Sinar Jaya tuh Dua unit Bineka Sama Marita Ini baru dateng nih Artisnya Karang Pucung nih Gapuraning Rahayu Baru Rapat Terminal Kampung Rambutan R142 Suasana dari atas nih Untuk parkiran Oh ini ada Sempati Star nih Baru Merapat juga nih Di tengah-tengah Jepit Wih Mantap Nah ini area Keberangkatan nih Teman-teman Untuk daerah Jawa Tengah Jawa Timur Nanti kita lihat Di area kedatangan Bisa apa aja Yang masih Berdatangan Ke Terminal Kampung Rambutan Ini Demikianlah Teman-teman Di video Kali ini Semoga menjadi Informasi Bagi teman-teman ya Sampai ketemu Di video Berikutnya Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa